Salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan saat kita ingin fokus di TikTok adalah kapan waktu yang terbaik untuk kita posting konten di TikTok? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu akan kita bahas di video yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sio Andres dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan membahas kapan sih waktu atau jam terbaik untuk posting di TikTok. Ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan saya lihat di kolom YouTube juga banyak yang bahas gitu kan. Tapi di video kali ini kita akan bahas dari sudut pandang saya dan dari informasi yang saya dapatkan dari orang TikTok sendiri. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke layar handphone saya, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mengetahui kapan waktu terbaik, itu sangat simpel, teman-teman. Caranya apa? Caranya ada dua cara. Yang pertama adalah, pastikan kamu sudah menjadikan akun kamu, ya, akun creator. Ya, walaupun ketika video ini dibuat ya, sekarang itu TikTok otomatis menjadikan akunnya menjadi akun creator. Ya, jadi nggak ada akun personal lagi. Kalau dulu itu ada akun personal, akun creator, sama akun bisnis. Bedanya, kalau akun creator itu bisa menggunakan beberapa lagu. Ya, hampir semua lagu bisa digunakan. Kalau bisnis itu, lagunya terbatas. Jadi disarankan kamu menjadikan akun creator. Tapi sekarang, itu akun personal sudah nggak ada. Jadi otomatis akun kamu akan jadi akun creator. Nah, cara melihatnya gimana? Caranya adalah kamu bisa klik yang garis tiga pocok kanan atas sini. Klik creator tools. Dan kamu klik bagian analytics. Dan nanti di sini akan keluar beberapa data. Oh iya, untuk informasi, data ini nggak akan keluar kalau kamu nggak mencapai followers di angka tertentu. Kalau dulu itu sekitar 100 ya. Kalau sekarang sih, ya harusnya sih masih sama ya. Jadi kalau misalkan followers kamu masih di bawah itu, data ini nggak muncul. Jadi ya, kamu harus mendapatkan followers terlebih dahulu. Oke? Dan mendapatkan followers di TikTok juga. Bukan sesuatu yang sulit kok ya. Terus, kamu tinggal klik bagian followers ini. Oke? Nah, terus kamu tinggal scroll ke bawah nih. Tuh, di sini udah ada ya. Jam terbaik. Jam kapan audience kamu paling aktif. Jadi di sini kamu bisa klik ada yang berdasarkan per jamnya. Ada yang berdasarkan per harinya. Jadi kalau di sini secara global ya. Jadi kalau kamu lihat secara global ini. Di sini misalkan. Tanggal September 12 itu ada 46.500an. Ya, followers kita aktif. Terus kalau kamu lihat bagian detail. Itu di sini ada ya. Misalkan nih. Oh, PM itu malam ya. Jadi kalau kita lihat nih. Oh, jam 7 malam nih. Sekitar jam 7 malam. Itu audience kita paling aktif ya. Jam 7 malam itu ada 19.000an. Walaupun kalau kamu lihat. Mas, ini kok nggak semua ya. Kan followers TikTok ini kan. Ini, 66.000. Kok yang aktif berdasarkan harinya itu. Ini ya, kalau kita lihat ya. Kok yang aktif berdasarkan harinya itu. Nah, ini misalkan. Kok nggak semua ya, mas? Kok nggak semuanya 66.000. Tapi ada 47.000. Nah, ini ada beberapa kemungkinan sih. Yang pertama, entah itu memang mereka akun yang nggak aktif. Atau bot gitu kan. Ataupun ya, kan bukan semua. Nggak semua orang aktif di TikTok setiap harinya gitu kan. Jadi ada beberapa kemungkinan seperti itu. Cuma kembali lagi teman-teman. Untuk menentukan jam. Itu kita bisa lihat jam paling tinggi. Orang paling aktif itu jam berapa. Katakanlah seperti ini. Oh, kita lihat paling puncak itu di angka jam 7. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kamu bisa posting di jam 7 tepat. Atau yang kedua, kamu bisa posting ya 1-2 jam sebelumnya. Jadi agar followers kamu saat aktif, konten kamu bisa muncul. Tapi, teman-teman, di TikTok itu unik. Kalau di Instagram, kamu bisa melakukan secara seperti itu. Tapi di TikTok, ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena konten yang kita lihat, karena seperti ini ya. Jadi coba tonton-tonton bayangkan. Kalau teman-teman masuk ke sini, apakah teman-teman lebih milih klik yang bagian following atau klik yang bagian for you? Mayoritas orang, termasuk saya, saya nggak lihat di bagian following. Saya lihat di bagian for you. Kenapa? Karena for you itu lebih menarik. Karena konten algoritmatik itu kan begitu unik kan, menyesuaikan minat kita. Sementara kalau following, ya kita hanya bisa melihat konten yang kita lihat. Maka dari itu, kalau saya lebih milih for you. Dan kalau teman-teman lihat, konten yang disajikan di for you page, ini tidak terlalu mementingkan waktu atau jam posting. Contoh, kalau teman-teman lihat ini. Ini, konten ini itu ini ya, ini udah one week ya. Jadi satu minggu sebelumnya atau konten ini udah di posting jauh-jauh hari, teman-teman. Sebelum konten ini di posting. Jadi maksudnya gini ya, saya nggak beli butir. Maksudnya gini. Konten ini udah di posting 11 September. Jadi sekitar kalau sekarang itu tanggal 19. Jadi ini udah satu minggu lalu. Tapi konten ini pun masih dimunculkan ke FVP saya. Artinya, bisa dibilang, jam posting nggak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kontennya tetap dimunculkan. Jadi di TikTok itu begitu unik. Jadi dengan kamu mengetahui nih, misalkan, oh kita lihat, jam 7 nih yang paling aktif. Yaudah, ada beberapa cara. Yang pertama, kamu bisa posting di jam 7 tepat atau 1-2 jam sebelumnya. Walaupun kita tahu sendiri bahwa jam posting itu nggak terlalu berpengaruh, teman-teman. Yang berpengaruh apa? Yang berpengaruh adalah isi konten, gitu kan. Kamu mengikuti tren. Gimana caranya konten kamu dilihat sampai habis. Dan itu kamu bisa tonton di video kita yang lain yang tentang algoritma TikTok dan copywriting untuk marketing, teman-teman. Jadi selain kamu mengetahui kapan jam posting paling terbaik, kamu juga harus tahu dulu bahwa jam posting itu nggak terlalu berpengaruh di TikTok. Kenapa? Karena isi konten mengikuti tren, yang mengikuti tren atau isi konten memang bermanfaat, itu lebih penting, teman-teman, dibandingkan jam posting. Jadi ya, itu aja sih teman-teman tentang video ini ya. Walaupun sebenarnya kamu bisa melihat data ini lebih detail lewat TikTok Analytics sih, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya share screen laptop saya, Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini. Ini ya. Jadi caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian sini. Jadi ini teman-teman login dulu ya di TikTok ya. Login di TikTok, terus ke tiktok.com slash analytics ini. Terus teman-teman klik di sini. Dan klik yang view analytics ini. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Sebenarnya data ini kalau saya lihat ya, kurang lebih itu mirip sih saya pakai HP ya. Cuman ya tampilannya lebih besar aja. Jadi teman-teman tinggal klik di bagian followers ini. Nah, di sini. Sebenarnya di TikTok ini ya cuma lumayan lah ya. Datanya ya. Mulai dari yang pertama perkembangan followers, yang kedua gender, top negara juga. Itu juga sebenarnya sudah ada. Nah, kalau tampilan di ini, laptop atau komputer atau website, itu lebih sebenarnya lebih enak ya dilihat ya. Jadi kan kalau di HP itu kan ada yang bagian berdasarkan hari dan berdasarkan jam. Kalau di TikTok itu lebih, kalau di website ya, itu lebih ini, lebih langsung gitu. Jadi jadi ini satu. Jadi kita melihatnya itu berdasarkan tanggal ini. Ini tanggal. Terus kalau kita geser-geser gini, kita bisa lihat jam nih. Oh, kita lihat nih. Oh, jam 11 pagi itu 17 ribu. Oh, jam 4 sore itu, jam 5 sore itu 18 ribu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kamu ingin menentukan waktu terbaik untuk posting konten di TikTok, itu sebenarnya nggak ada. Walaupun ada jam terbaik, followers kita paling aktif itu ada. Tapi, kamu harus tahu dulu bahwa jam, walaupun followers kita paling aktif, katakanlah jam 6 sore, tapi nggak menjamin kalau misalkan kamu jam 6 sore posting, konten kamu pasti viral. Itu nggak menjamin. Karena algoritma di TikTok itu begitu unik. Beda sama Instagram. Jam posting, ya bisa dibilang cukup krusial. Kenapa? Karena orang ketika buka Instagram, ya nggak mungkin kan, orang itu misalkan katakanlah, followers kita paling rendah, itu post aktifnya di Instagram, itu jam 12 malam. Sementara kita postingnya jam 12 malam. Tentu kan nggak ada yang lihat kan. Ya, itu sangat penting di Instagram. Sementara kalau TikTok itu beda. Jadi, walaupun konten kita udah 1 minggu lalu, itu masih bisa direferensikan ke banyak orang. Jadi, mengetahui jam terbaik itu sebenarnya nggak ada. Tergantung isi konten. Cuma dengan teman-teman mengetahui kapan followers teman-teman paling aktif, itu ya akan membantu lah ya, seayanya konten teman-teman, agar lebih mudah untuk ditemukan audiens kamu, dan lebih mudah mendapatkan interaksi. Oke? Itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga kamu dapat gambaran, dan semoga kamu nggak terjebak gitu kan, dengan mitos-mitos kapan sih waktu yang terbaik untuk posting di TikTok. Pastikan juga kalau kamu misalkan suka dengan konten-konten di channel ini, silahkan subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan jika kamu ingin belajar di kelas gratis kita, kamu bisa langsung klik aja link di deskripsi, karena kita udah ada kursus online gratis, yang mana sekarang udah ada kelas content creator, kelas TikTok marketing, kelas storytelling, kelas web marketing, dan kelas Instagram mistake, teman-teman. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.